Welcome back to my channel, udah lama nih gak ada konten Jadi kita akan bahas mengenai vaksin covid untuk anak Untuk ayah bunda, adek-adek ganteng dan cantik Udah pada bosan belum nih? Belajar terus di rumah, di karantina di rumah, PPKM Berkenaan dengan pandemi covid Tentunya udah pada bosan bukan? Atau ketemulah lepas kangen ya, di sekolahan Jadi pemerintah udah ngebuat program nih Namanya vaksinasi covid-19 untuk anak Tepatnya di kategori usia 6-11 tahun Jadi kurang lebih untuk usia SD nih Kira-kira apa sih vaksinasi covid-19 untuk anak itu? Jadi kita bahas lagi nih Kata dasarnya ini sebenarnya masalahnya dari covid-19 Covid itu singkatan dari coronavirus diseases tahun 2019 Jadi corona itu artinya matahari Virus itu adalah penyebab dari disease itu penyakitnya Nah 2019 itu tahun pertama kali ditemukannya infeksi coronavirus ini Tepatnya itu dari virus SARS-CoV-2 Nah sejarahnya itu dari Cina ya Nah bisa nanti pemirsa lebih jauh ulang ya Banyak literatur maupun ya konten-konten mengenai sejarah covid-19 itu sendiri Nah sementara kalau vaksin itu merupakan suatu suntikannya Atau produk farmasi yang diberikan kepada seseorang yang sehat Agar dapat memiliki kekebalan Kekebalan atau ibaratnya nih dalam suatu negara Kayak tentara Nah tentara yang akan membunuh Atau mempertahankan tubuh kita dari infeksi SARS-CoV-2 itu sendiri Buat nyebab dari covid-19 Nah sementara untuk anak Apa sih definisi anak di bidang medis atau kesehatan? Anak itu kira-kira bisa nggak kita omongin sebagai dewasa yang dikecilkan? Jadi ibaratnya kalau covid-19 Misalnya nih peluangnya menginfeksi dewasa itu 50% Berarti kalau dengan anak-anak Orang dewasanya misalnya tadi umurnya 20 tahun Anak-anak umur 10 Berarti logikanya 20 bagi 12 Artinya peluangnya 50% bagi 2 25% Ayo siapa yang pernah terpikir Atau terlintas ide seperti itu? Nah itu salah ya Jadi anak-anak pediatrik Bahasa lainnya Itu bukan dewasa yang dikecilkan Atau miniatur orang dewasa Anak-anak adalah populasi kategori khusus Yang memiliki keunikan tersendiri Nah jadi Kalau untuk vaksinasi covid-19 Anak-anak itu memang perlu ya Karena apa sih yang Lina diomongin sebagai keunikan anak-anak tadi jika dibanding dengan dewasa Nah khususnya kalau untuk bagian dari imun atau kekebalan dari anak Ya khususnya 6-11 tahun tadi Mereka imunitasnya itu tidak bisa kita anggap sama Misalnya namanya kadar antibody-nya nih Ya titer antibody Biasanya kalau yang diperiksa di laboratorium Itu jumlahnya tentunya tidak bisa kita anggap Angkanya sama dengan yang titer antibody dewasa Jadi Sementara anak-anak ini kan masih ada tahap tumbuh dan berkembang Nah gimana nih Tumbuh dan kembang itu Itu butuh yang namanya protein yang kita dapatkan semangat besar dari lauk pau Nah kalau protein ini kita ukur ya di pasien yang serang terinfeksi seperti pasien covid-19 Nah protein ini yang seharusnya dibuat untuk menjadi Kalau di tentara itu kan ada tank, ada pesawat tempur, atau ada kapal perang Itu jumlahnya akan jelas berkurang bahan bakunya untuk membangun imunitas si anak tadi Ya karena dia dipakai untuk proses pertahanan melawan covid-19 Jadi pembangunan kayak mall-mallnya nih Atau pembangunan jalan raya kalau kita ibaratkan dengan kotak Ya proses tumbuh kembang di tubuh anaknya tadi Nah itu jelas tertunda Ya pertumbuhannya jadi kalau dia terinfeksi covid-19 bisa terganggu Ya perkembangannya khususnya nih Kalau anak-anak sekolah kita mengharapkan perkembangan otak yang optimal Neurodevelopmental Jadi terganggu ya Akibat kalau anak itu mengalami infeksi covid-19 Oleh karena itu ayah bunda, kakek nenek, paman, tante, bibi Segera bawa keponakan atau anak dan cucunya yang belum vaksin ke gerai vaksin terdekat Boleh di puskesmas Atau mungkin tempat-tempat umum yang menyediakan vaksin massal Atau vaksin rutin ya Kayak di mall atau mungkin di gedung serbaguna oleh perusahaan Atau oleh lembaga-lembaga sosial maupun amal Ya biasanya nih akan ada hadiah Ya jadi jangan ragu Jangan males-males Ayo mulai besok Cari dari HP-nya gadget-nya Dimana vaksinasi covid-19 yang terdekat Nah kalau untuk masalah jenis vaksin Untuk anak 6-11 tahun Sementara yang sudah disetujui adalah dari Sinovac Nah Sinovac ini nanti inactivated virus ya Jadi virus yang dinonaktifkan Terus ada beberapa nih pertanyaan Wah kenapa gak merek lain nih Ya merek selain Sinovac Ini sementara masih dalam tahap pengumpulan data Mudah-mudahan nih segera nanti dirilis Buat ada yang nanya nih Wah saya mau umroh nih Pak dokter Kira-kira Sinovac ini diterima atau tidak Nah mengenai data itu Kalau artikel yang saya baca terakhir itu mulai Di pertimbangan Kemenkes Sinovac diizinkan untuk datang oleh pemerintah Kemenkes Arab Saudi Jadi namun kalau memang seandainya ini berubah Segera konfirmasi ulang lah Di Biro Perjalanan atau website resmi dari Kemenkes Kementerian atau lembaga terkait Di mana kota atau tempat wisata Atau tujuan kunjungan lainnya Yang akan anda datangi itu Vaksin apa yang diterimanya Jadi jangan termakan hoax Kita harus pintar-pintar jadi smart netizen Agar kita benar-benar mendapat info yang pasti Valid dan benar Lindungi diri Sehat negeriku, sehat bangsaku Ayo kita berantas COVID-19 Sampai ke akar-akarnya Jangan sisakan satu virus Tetap semangat Salam sejahtera, salam sehat Saksikan konten-konten saya selanjutnya Dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe Agar channel saya terus berkembang Dan bermanfaat Walaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Bye-bye